Halo semua, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau masak jantung pisang Mungkin buat kalian udah gak asing lagi Kalau jantung pisang ini Emang enak banget ya Kalau dimasak Cuma mungkin dari beberapa orang itu Saya lihat kalau masak jantung pisang Kok suka hitam gitu ya Nah jadi sekarang aku mau kasih tau Tipsnya bagaimana cara Masak jantung pisang ini Biar ketika matang dia tidak hitam Jadi kita kupas dulu nih Jantung pisangnya sampai ketemu Yang bagian berwarna putih Untuk yang warna merah kita buang aja Ada kembangnya kayak gitu juga saya buang Bahkan ada sebagian orang juga dipakai Tapi saya ini gak dipakai ya Nah kalau udah ketemu yang bagian putihnya kayak gini Langsung aja diirisnya di atas air mendidih Jadi kita jangan mengiris Di atas talenan atau tempat yang lain Langsung di atas air mendidihnya ya Jadi jantung pisang ini Tidak boleh kena air dingin atau apa Dia langsung harus terkena air panas Biar getah-getahnya keluar Sehingga pas matang ini dia tidak hitam Kebetulan disini saya menggunakan Tiga buah jantung pisang Yang dua kecil Satu ukurannya lumayan besar Nah ini setelah direbus Sekitar 10-15 menit Hasilnya tinggal ditiriskan ya Air rebusannya kita buang aja Gak usah dipakai lagi Taraaa ini dia Lihat sendiri kan Dia tidak hitam Warnanya tetap bersih gitu ya Nah sekarang kalau udah kayak gini Tinggal kita olah deh Terserah masaknya Mau ditumis Mau digoreng Tapi kalau disini Saya langsung aja mau ditumis Sekarang kita siapin dulu ya Bumbunya Yang terdiri dari 20 buah cabai rawit Satu buah tomat 7 siung bawang merah 4 siung bawang putih Ada setengah terasi ya Dikit aja Dan daun salam Tapi ini untuk daun salamnya Tidak saya haluskan ya Kalau mau diulek juga bisa Tapi ini saya langsung aja Dicoper Biar lebih cepat ya Nah sekarang kita sisihkan dulu Kebetulan disini Sudah saya siapkan teri Ini terinya sekitar setengah on Saya beli teri ini Harganya Rp 5.000 ya Dibela-bela dua Sekarang goreng dulu Ini terinya Sebelum digoreng Tadi terinya Udah saya cuci bersih Dengan air hangat Jadi dia udah gak terlalu asin Kalau udah garing Angkat Nah untuk sisa minyak Tidak usah dibuang Tidak usah diganti Ini kita pakai Buat menumis bumbu lagi ya Nah ini Saya pakai Menumis bumbu yang tadi Udah dihaluskan Tumis bumbunya Sampai matang Sampai harum Disini saya tambahkan sedikit air Kurang lebih 150 ml Tambahkan garam Gula pasir Penyedap rasa Pokoknya sesuai selera aja Banyaknya Udah Kalau bumbu udah Sekiranya mau matang Ini saya campurkan Daun salamnya Sekitar dua lembar Udah matang bumbu Baru masukkan Jantung pisang yang tadi Udah direbus Dan terinya Langsung aja jadi satu ya Selanjutnya udah Tinggal kita Ongseng-ongseng aja Sampai matang Kayak gini Kalau yang suka kering Boleh juga Jadi tidak pakai air lagi Ini sih sesuai selera aja Kalau saya sukanya Ada Agak basah gitu ya Jangan terlalu kering Udah Tinggal sampai meresap Kayak gini Ini udah meresap banget ya Udah matang Udah ngupuk Wow Ini enak banget loh Pokoknya Kalian wajib coba ya Resep saya Terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton video ini Sampai habis Jika video ini Bermanfaat Silahkan di like Comment Share Dan subscribe Jangan lupa Diaktifkan notif loncengnya Biar gak ketinggalan Video terbaru lainnya ya Dari channel kami Sampai jumpa Bye Bye